bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang tentunya di channel pangerang kodok gimana teman-teman kabarnya masih semangat ya menjadi konten kreator di tiktok ya saya doakan ya buat teman-teman tetap semangat ya jadi tentunya di tiktok ini memang ya untuk awal-awal itu memang belum ada yang cek kota tapi kalau kita rajin dan juga konsisten Insyaallah tetap akan ada yang tercek kotiah untuk produk yang kita jual nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas apakah re-upload ini diperbolehkan untuk di tiktok jadi kita akan mudah di video kali ini dan pastikan teman-teman jangan di skip video ini agar nanti teman-teman juga tahu ya Nah selanjutnya di sini kita langsung saja masuk di bagian dari aplikasi tiktok seperti ini nah jadi tugas kita di tiktok affiliate program ya ini ada dua opsi teman-teman ya teman-teman nanti daftarnya bisa melalui tiktok seller nah itu jika teman-teman sudah menggunakan tiktok seller ya walaupun untuk di bagian dari keranjangnya ini belum muncul produknya itu teman-teman bisa bertahan saja di tiktok seller karena nanti ketika produk di tiktok seller kita itu terjual sekitar tiga produk maka otomatis nanti keranjangnya akan keluar jadi nggak usah bingung ya buat teman-teman yang daftar di tiktok seller jadi banyak sekali yang bingung di tiktok seller ini ya mereka ingin melepas akun melepas tautan tiktok seller dan ingin gabung di yang seribu pengikut nah sebenarnya kalau sudah di tiktok seller yang enggak masalah karena data kita sudah di tiktok seller ya kita tetap bertahan di tiktok seller nanti ketika produk itu laku terjual maka teman-teman nanti keranjangnya bisa muncul seperti ini Oke jadi seperti itu Nah selanjutnya kemudian kita mendaftar ini ada yang seribu pengikut artinya ya cukup seribu untuk pengikut kita bisa daftar di tiktok affiliate program tetapi tanpa kita memerlukan untuk KTP ya jadi seperti itu nah selanjutnya yang nanti teman-teman tinggal masyarakat produk saja seperti ini nah kemudian di bagian showcase seperti ini teman-teman tinggal diaktifkan juga untuk showcase nya jadi showcase ini juga bisa menjadi bisa menjadi nah tentu di showcase ini juga lebih memudahkan untuk si pembeli ini melihat untuk produk kita jadi total produk yang terjual disini ada 160 kan bisa terlihat juga jadi artinya ya lebih mempercayai untuk akun kita dan disini perlu tonton ketahui banyaknya followers ini enggak menjamin untuk produk yang kita jual di tiktok affiliate ini banyak yang cekot ya jadi itu tergantung dari kita walaupun sedikit followers kalau kita rajin live yaitu tetap bisa mendapatkan banyak penjualan kalau kita rajin live karena kalau kita rajin live yaitu otomatis penjualan juga bisa cepat nah oke jadi untuk masalah di tiktok ini ya jadi apakah re-upload di tiktok ini diperbolehkan jadi sebenarnya teman-teman ya sesuai dengan aturan tiktok sendiri memang re-upload ini diperbolehkan tetapi harus ada pengeditan yang kreatif ya teman-teman itu bisa ya melakukan sebuah re-upload tetapi ya memang perlu untuk editing yang lebih kreatif teman-teman kalau kita editingnya setengah-setengah ya itu nanti malah takutnya terkena pelanggaran karena di tiktok ini dari kata-kata kita dari produk kita ya kemudian dari kualitas dari video kita itu akan dicek oleh tiktok ya dari itu video kalau blur itu masuknya juga terkena pelanggaran teman-teman jadi video juga harus jelas kemudian kalau kita mempromosikan produk A ya untuk produk yang di keranjang kuning itu juga harus produk merk A ya jadi tidak boleh berbeda merk nah nanti teman-teman bisa memasarkan melalui video seperti ini ataupun lebih bagus itu sebenarnya melakukan sebuah live streaming oke jika kita masuk di bagian pusat pesanan afliasi nah nanti teman-teman juga bisa mendapatkan komisi seperti ini jika produknya berhasil terjual disini ada GMV 837.000 komisi 78.000 kan sebenarnya lumayan teman-teman ya kemudian jika kemarin saya sempat melakukan sebuah live streaming itu juga lumayan ya untuk omsetnya teman-teman bisa cek ya disini kita cek nah ini ketika saya melakukan live streaming Alhamdulillah 122 produk berhasil terjual dengan komisi sekitar 1.200.000 bermodalkan HP saja teman-teman ya nah ini sebagai referensi dan juga sebagai motivasi saja nah selanjutnya apakah konten re-upload ini diperbolehkan di tiktok jawabannya diperbolehkan artinya re-upload ini kita re-upload konten orang lain tetapi kita harus editing lagi ya entah itu menambahkan suara kita ataupun yang lainnya itu teman-teman harus ada proses pengeditan nah jika kita cek di bagian dari peraturan di tiktok komunitas ya nah disini teman-teman bisa cek di bagian bawah disini ada konten tidak original ya nah disini konten yang tidak original adalah sebuah konten yang kita re-upload mentah-mentah artinya gak ada editing sama sekali ya itu yang dinamakan konten tidak original kemudian jika re-upload ya ini memang diperbolehkan teman-teman bisa cek di bikin dari tiktok disini ya konten dianggap tidak menisyarat fvp jika mengandung konten yang tidak original atau konten yang diproduksi ulang yang tidak menyertakan perubahan baru atau kreatif artinya untuk sebuah konten yang tidak diedit ataupun tidak menerapkan untuk perubahan baru ataupun kreatif ini jatuhnya adalah konten tidak asli makanya memang re-upload ini diperbolehkan karena disini sudah jelas ya untuk instruksi dari tiktok ya jadi konten tidak dianggap memenuhi syarat jika konten tersebut tidak original artinya tidak ada editing sama sekali kita re-upload mentah-mentah ya atau konten yang diproduksi ulang yang tidak menyertakan perubahan baru atau kreatif nah artinya disini perubahan baru atau kreatif nah ini artinya menunjukkan bahwa memang re-upload ini diperbolehkan tetapi saran saya itu teman-teman wajib lebih kreatif lagi untuk proses editingnya karena di tiktok ini gak main-main ya saya juga pernah terkena pelanggaran 24 poin hal istimewa langsung dicabut ya jadi memang harus ada sedikit lebih kreatif lagi dalam proses pengeditan nah kalau untuk pengeditannya setengah-setengah saya sarankan jangan ya nah kalau pribadi saya ya lebih baik jangan teman-teman sebelum teman-teman praktek ya jadi maksudnya ya takutnya teman-teman terkena pelanggaran bahkan kalau kita menggunakan rekaman layar ya menggunakan foto layar itu juga masuknya terkena pelanggaran kita masuk di bagian pusat pesanan aplikasi disini ada reputasi akun bisa kita cek ya jadi disini sesuai dengan pengalaman saya disini ada pelanggaran video kita cek di bagian dari video saya nah disini tertera teman-teman video yang diunggah berisi konten terutama hanya terdiri dari gambar diam overlay gambar diam overlay teks digital dan juga tangkapan layar serta rekaman layar ini jatuhnya di pelanggaran video nah jadi sebenarnya kalau pribadi saya kalau re-upload ya itu lebih baik ya jangan teman-teman ya takutnya ya terkena pelanggaran memang diperbolehkan tapi kalau pribadi saya sendiri buat teman-teman yang masih baru yang ingin akunnya bertahan lama itu saran dari saya ya memang jangan melakukan re-upload ya itu saran yang bisa saya sampaikan karena saya sudah praktek teman-teman ya di beberapa akun saya ya dan itu pun dampaknya juga ada yang terkena pelanggaran tetapi Alhamdulillah untuk saat ini saya sudah mengembangkan dua akun untuk di tiktok affiliate program ya dan itu juga ya walaupun pengorbanan saya 18.000 followers harus terkena 24 poin Hai istimewa saya dicabut Alhamdulillah dari situ saya mendapatkan dua akun lagi dan untuk saat ini baru saya kembangkan juga oke ya jadi apakah jadi apakah re-upload di tiktok affiliate ini diperbolehkan jawabannya diperbolehkan ya harus ada pengeditan yang kreatif mungkin tetapi kalau pribadi dari saya ataupun menurut saya buat teman-teman yang masih baru yaitu jangan melakukan re-upload nah itu saran dari saya kalau lebih bagus kalau kita tujuannya jangka panjang itu jangan melakukan re-upload nah itu untuk saran saya memang diperbolehkan re-upload tetapi kalau saran saya sendiri itu jangan melakukan re-upload karena takutnya terkenal pelanggaran teman-teman Oke jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua dan mungkin buat teman-teman yang belum paham di tiktok affiliate program bisa cek di pelalis saya itu sudah saya bagikan tentang tiktok affiliate program mungkin saya lebih membahas keaturan-aturan saja teman-teman ya agar teman-teman tidak terkena pelanggaran itu di reputasi akun tiktok kita ya karena saya tahu ketika kita terkena pelanggaran komisi di bekukan yaitu kan membuat kita kecewa ya jadi seperti itu jadi kalau untuk masalah penghasilan mungkin sudah ada mentornya Mas Hendra Setio itu sudah membagikan untuk penghasilannya jadi itu sebagai motivasi kita Oke jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih sudah menonton selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati